Halo guys, welcome back to ZTWX Unboxing and Review Nah guys, jadi ini udah lama banget ZTWX nggak bikin konten unboxing and review bareng kan ya Ya semoga kalian kangen sih Karena aku sempet mikir gitu loh Karena kan ini abis pindah ke apartemen ya Jadi kita butuh biaya yang cukup banyak Untuk preparation sampai hari ini gitu loh Jadi sering berjalannya waktu Ketika kita pindah ke apartemen Ternyata jatuhnya lebih hemat guys Jadi di awalnya aja kalau kita butuh banyak dana Untuk beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu gitu loh Tapi kalau udah ke belakang Ini puji Tuhan udah 1 bulan lebih Kita tingkel di apartemen Kita ngerasa jauh lebih hemat Jadi aku mulai bisa lagi untuk beli-beli sesuatu Untuk dibikin konten tentunya Dan untuk di review Oke, jadi hari ini pembahasannya cukup seru guys ya Karena by the way sebelumnya aku mau kasih tau kalian Kalau sekarang ini aku ngerekam pake GoPro Hero 5 Black Yang terakhir juga udah pernah kita unboxing Udah pernah kita bahas sedikit mengenai GoPro Hero 5 Dan kenapa kita beli GoPro Hero 5 Mungkin kalian udah pada tau ya Karena untuk kebutuhan konten unboxing seperti ini guys Karena misalnya ruangannya kecil ya Dengan jarak yang cukup minim Kita butuh kamera yang wide Tapi bisa tahan lama dan kualitas gambarnya bagus Yaitu aku pilih kemarin yaitu GoPro Hero 5 Jadi alasannya karena itu Biar jarak ini gak terlalu jauh Jadi kamera sama tempat ini Jaraknya itu cuma sekitar berapa jengkal ya Aku coba kira-kira ya Ini kan satu jengkal Dua jengkal Sekitar dua jengkal setengah udah sampai ke kamera Berarti ini jarak itu deket banget Tapi aku bisa menjangkau point of view yang lebar gitu Jadi aku butuh GoPro karena untuk unboxing gitu Nah jadi pada video kali ini Aku baru saja mengupgrade GoPro Hero 5 ini Iya bener banget Jadi aku udah beli GoPro yang baru lagi Di atas GoPro Hero 5 Yaitu GoPro Hero 7 Black Kita naik dua langkah guys Jadi aku pikirnya ini kan upgrade ya Jadi upgrade itu penting untuk tools-tools kita Demi kualitas gambar yang bagus dan semacamnya Terus kenapa aku upgrade ke GoPro Hero 7 guys Nah jadi alasan pertama itu adalah kualitas gambar Kedua adalah stabilisasi Nah jadi gitu ya Pokoknya kita akan bahas di video kali ini deh pokoknya Tanpa berlama-lama lagi Kita akan langsung aja ke barangnya Nah jadi ini dia guys GoPro Hero 7 yang akan segera kita unboxing dan review bersama-sama ya Aku sih jujur aja udah gak sabar lagi Dan kalau gitu langsung aja kita tusuk-tusuk boxnya sampai meledak Apa sih? Fit minuman keluarga Loh kok jadi iklan? Alamak jang Di dalam bubble wrap ada kardus Di dalam kardus ada bubble wrap Keren terus mas bro Oke nah Jadi barang pertama yang kita akan unboxing itu adalah Side-nya ya guys ya Kayak ya Barang sampingannya Atau bisa dikenal dengan Aksesoris lah ya Kita akan lihat ini apakah Nah Mungkin kalian udah tau ya Ini adalah tongsis GoPro guys Jadi pas aku beli GoPro ini Aku beli dalam kondisi bekas ya guys Kayak biasa kita selalu beli barang bekas ya Jarang-jarang kalau kita mau beli barang yang baru gitu guys Karena menurut aku barang bekas itu udah sangat oke banget Dengan budget yang sangat oke juga guys Dan ya worth it lah pokoknya Lihat kita beli GoPro dapet tongsis Kapan lagi kan ini ya bisa dibilang guna Tapi kalau dikasih ya berguna juga sih guys ya Oke jadi tongsisnya masih dalam kondisi yang cukup baik ya guys ya Cuma disini banyak debu-debu aja Dan ini gripnya ini Karetnya masih bagus banget Tapi ya kayak berdebu gitu loh guys Berdebu lalu ada di sela-sela sini juga ada debu-debu gitu Mungkin ini jarang dipakai ya Atau kalau sering dipakai dia pasti lecet-lecet Tapi kalau aku lihat sih ini nggak dilecet sama sekali sih Di besinya Mungkin dia jarang pakai sih Ya kita dapet tongsis yang masih bagus banget eh Gimana sih ini itunya Loh kok nggak bisa dikunci Mulai katro-nya nih ya Mulai katro-nya ya Sebentar guys sebentar guys Tadi gimana ya Kenapa dia tidak bisa dikunci Oh no Oh no Lah serius loh nggak bisa dikunci loh Tadi bisa masuk kan Ini kalau aku tekan patah nggak ya Patah sih ini kalau aku tekan paksa Oh ditekan ininya nih besinya ditekan Astaga Yaudah layan sama juga Baru pegang Oke Tongsisnya ini GoPro ya guys ya Jadi tongsisnya cukup bagus Kita singkirin dulu Kita akan langsung ke GoPro-nya nih Aku udah nggak sabar nih By the way tuh tongsisnya Gripnya cukup berdebu ya Jadi tanganku kotor Oke Kita akan lakukan unboxing yang ketiga By the way guys Unboxing mulu nih Nah udah kelihatan tuh isinya Oke Kita lanjut dulu Ya Sat Nah ini dia Yang kita nantikan Selama video ini berlangsung Oke Nah jadi aku udah selesai unboxing Dan ini adalah kotaknya guys ya Jadi ini kan dalam keadaan second Jadi kalian bisa lihat sendiri Ini kotaknya seperti apa Kotaknya itu dalam kondisi yang cukup baik ya guys Cuma sedikit gompel disini Mungkin karena pas dia buka Selotipnya dia terlalu excited Jadi ini kertasnya keklopek gitu Tapi ya Not big deal lah ya Kalau kita lihat dari luar sih GoPro-nya kalau dari depan tuh masih mulus banget ya guys ya Semoga aja ZTWX dapat barang hoki lagi Yaitu barangnya mulus guys Semoga ya Tapi ya kita akan coba buktikan sama-sama Apakah barangnya semulus itu Kita buka dulu Dan kita akan keluarkan GoPro Hero 7-nya Beam salah beam Oke Kita singkirin dulu kotaknya Karena ini tempat yang cukup sempit Jadi ya seperti itu Ya kemarin kita secempat struggling Untuk ngebuka ini ya Tapi sekarang Ya aku lupa Pokoknya aku tau tuh harus dipencet dulu Baru ditarik Tapi yang dipencet apanya ya Sebentar guys Ini aku serius Aku bener-bener selupa itu Setelah aku tuh ada yang sampingnya tuh harus dipencet Lalu kita tarik Pencet Tarik Pencet Tarik Bukan Guys Oh ini karetnya kali Nah karetnya Astaga Karetnya dibuka dulu Terus dipencet Baru ditarik ke belakang Hmm JT JT Jadi ada karet tadi guys Jadi aku lupa soal karetnya Bener kan dipencet lalu ditarik Nah gitu Oke Sebelum kita cek GoPro-nya Aku mau cek dulu Kondisi dalam kotaknya ini Kita dapet apa aja sih Oke Yang pertama udah pasti Ini kita dapet Kayak semacam Question box gitu ya Question box Lalu disini ada penjelasan mengenai GoPro-nya secara singkat Lalu di dalamnya kita dapet manual book Yang pasti lalu ada stiker GoPro Lalu di dalamnya lagi itu ada perintilan-perintilan kecilnya guys ya Ada kabel data Ini buat nge-charge ya Ada ini buat ditempel dimana gitu Mungkin kalau mau dipake sama ada ini baut-bautnya Ya basic banget ya Dapetnya basic banget Dan aku juga kemungkinan gak butuh yang seperti ini Maksudnya bukan gak butuh Gak pake guys Gak pake Jadi ya kita balikin lagi ke tempatnya Oke Sekarang adalah moment of truth 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 Ya gitu lah Kita akan liat GoPro-nya langsung ya Oke Jadi ini adalah GoPro Hero 7 Black Lagi-lagi aku benci ngebuka ini Ya cukup sakit Oke kita keluarin dulu Keluar dulu mas GoPro Saya mau liat kondisi anda Mungkin anda butuh vitamin C Keluar pelan-pelan Wow Wow Oke guys Jadi pertama Kesan pertama aku itu adalah GoPro Hero 7 Lebih berat daripada GoPro Hero 5 Nah itu kesan pertama guys ya Ini literally berat loh Sekecil ini Bener-bener berisi banget gitu loh Aku gak nyangka sih Oke Yang kedua kita akan bahas soal bodinya guys ya Kalian bisa liat nih bodinya bener-bener Mulus Semulus Mulusnya Kalian denger saya kan Mulus Semulus Mulusnya Artinya itu bener-bener mulus banget Kalau aku kasih skor ini bodinya 99% Mulus seperti baru Wow Oke Berarti saya dapet Dapet hoki lagi guys ya Lagi-lagi ya Di dalamnya kita dapet baterai 1 Aku harap baterainya sama ya Kayak GoPro Hero 5 Yang sekarang lagi aku pake ya Jadi aku gak usah beli baterai lagi Sepertinya sama sih ini Kita akan langsung aja coba buktikan ya Kalau baterainya itu sama Kalau menurut aku tuh sama banget Kemarin kita sempet Ada baterai cadangan Waktu beli GoPro Hero 5 Dan aku langsung aja Mau masukin Baterainya Ya Ini adalah Baterai GoPro Hero 5 Yang sekarang Aku beli kan Aku udah dapet Cadangannya kemarin Jadi sekarang aku mau langsung coba masukin Ini pasti udah Udah pasti masuk sih Tuh kan Gue bilang juga apa Wiii Jadi untuk aksesoris baterai Itu aman guys Karena baterainya itu sama persis Sama Baterai GoPro Hero 5 Untuk kondisi luarnya itu masih bagus banget Dan aku hoki banget ya Lagi-lagi ya Memang loh Kalau aku beli barang tuh Bener-bener Mantap Oke sekarang aku bakal langsung aja hidupin GoPro Hero 7 nya Kan kita mau liat ya Mau liat kondisi Mesinnya itu gimana Sama kita akan bandingin Antara GoPro Hero 5 Sama GoPro Hero 7 Dan kalian akan Menemukan jawabannya Apakah layak Untuk aku upgrade gitu loh Oke Tunggu sebentar Aku akan ambil memori Dan kita akan tes Videoin pake GoPro Hero 7 yang baru Let's go Oke Nah untuk memorinya Aku udah dapet Kita pake memori ini ya Sandisk Extreme Yang 64GB Harus pake yang seperti ini ya Karena ini kan udah bisa 4K Jadi kita harus Memanfaatkan Fitur 4K nya gitu loh Demi mendapatkan Kualitas yang maksimal Masuk dulu Semoga masih ada baterai nya Kita hidupin ya Coba hidupin Dalam nama Tuhan Yesus Pip Langsung hidup Wow Oke Baterai nya ada 68% Tapi ini sepertinya Memorinya Hampir penuh ya Kayaknya sih Oh Ini interface nya juga baru guys Jadi aku Mungkin belum terbiasa Untuk menggunakan ini Kalau di slide Kalau biasanya dia Kalau GoPro Hero 5 tuh Kesetting ya Tapi kalau ini Oh mesti di touch Resolusi kita langsung aja ke 4K Apa itu Nggak ngerti Ya okein aja Dia udah bisa 4K 60fps guys Amazing Oke kita coba yang 30 dulu aja ya Karena kan kita mau ngebandingin nih Nanti kita akan coba yang Full Full Ya itulah Full Kayak full power lah ya Kalau bahasa just no limit to Full power Oke Lalu disini ada stabilization nya Kita pilih auto Yang pasti Proton nya On Ya biarin aja Kalau off apa Oke 200 Karena kita pake yang sekarang itu 200 ISO Shutter nya aku pake yang 160 ya Seperti yang aku pake sekarang Eh kepilih 160 Shutter speed White balance nya auto aja ISO minimum 200 ISO maksimum 800 aja Karena aku gak mau terlalu gede ISO maksimumnya Ya Sudah POV Oke ISO max Sharpness nya medium Biar pake medium Biar sama ya Colour nya kita pake flat course Biar bisa di Atur-atur lagi Ya sudah Nah Jadi ini adalah 4K 30 fps nya GoPro Hero 7 Aku akan coba langsung record aja ya Biar kita langsung bisa ngebandingin gitu loh GoPro Hero 5 Versus GoPro Hero 7 1 2 2 2 3 Record Oke Nah sekarang sedang recording Aku bakal taro dia berdampingan seperti ini Maaf kalau agak goyang-goyangnya Karena yang ini aku pake tripod Yang ini aku pake tangan gitu loh Oke Nah jadi kalian bisa lihat Kira-kira ini adalah perbandingan Antara GoPro Hero 5 Ini GoPro Hero 5 Versus hasilnya GoPro Hero 7 Yang satu ini Settingannya sama persis ya Ada di ISO 200 Shutter speed 1 per 60 Apalagi yang disini tadi ya Ya auto white balance Flat profile Apalagi stabilizer nya juga Belum bisa dicoba Karena ini pake tripod Yang ini pake stabilizer yang Apa tuh namanya Kalau GoPro ini Hyper smooth Gila keren banget ya Bahasanya hyper smooth Ya kira-kira seperti inilah Cuacanya ini Kalau aku bilang Bisa dibilang Cuacanya cukup ya Walaupun Aslinya itu low light sih Termasuk low light ya Tapi ini cukup terang lah Aku pake cahaya tambahan Di sebelah situ Iya Lalu ada cahaya dari monitor juga Oke Mungkin kalian bisa bandingin sendiri nih Hasilnya kira-kira seperti ini Aku bisa kasih kalian liat nih setnya GoPro Hero 5 ku Dan ada tripod disini Ya cukup berantakan ya disini Oke Kira-kira seperti ini Perbedaannya ya Mungkin kalian udah bisa ngejawab sekarang Apakah aku Bener nih Nge-upgrade ke GoPro Hero 7 Apa GoPro Hero 5 tuh Udah bagus Udah usah di upgrade misalnya Seperti itu kan Ya Itulah alasannya Oke Nah Sekarang aku bakal coba Ngebandingin hasil dua kamera ini Di mode auto-nya mereka ya Oke Sekarang aku bakal matikan dulu sebentar Oke Nah sekarang yang GoPro 7-nya Aku akan ganti ke mode auto Kalau mode auto berarti Protune-nya aku off-in ya Kalau nggak salah Nah Protune-nya aku off-in Jadi dia cuma ada settingan FPS aja Cuma ada stabilizer Dan POV-nya Sisanya dia auto ya Jadi kalau aku tutup seperti ini Atau aku buka lagi Dia bakal Cahaynya bisa berubah-ubah gitu lah Auto Oke Sekarang aku bakal matikan dulu Kamera GoPro Hero 5-nya Dan aku akan ubah settingannya dulu Oke guys Nah sekarang adalah GoPro Hero 5 ini Udah dalam mode auto Buktinya adalah Ketika aku tutup seperti ini Dia akan terang Tuh kan terang ya Ketika aku buka Dia akan over-exposure Lalu menyesuaikan lagi Ya jadi itu bukti bahwa Kalau dia udah mode auto Begitu juga dengan GoPro Hero 7 ini Aku udah masuk ke mode auto Dan aku akan langsung aja Record ya Biar kalian bisa bandingin hasilnya Record Nah Ini adalah perbandingan Antara mode autonya GoPro Hero 5 Mode auto Dibandingin dengan GoPro Hero 7 Mode auto guys ya Nah kalian sekarang bisa nilai sendiri Nah ini pakai tripod Ini aku pegang satu tangan guys ya Jadi kalau geter-geter sedikit Maaf Tapi harusnya gak geter ya Karena kan Dia udah ada fitur Hyper smooth-nya itu loh Oke Ini dia Oke Sekarang aku akan naik ke atas sedikit Biar nunjukin settingnya sedikit Atau aku perlu selfie Ah gak perlu Karena aku belum mandi guys Belum mandi Jadi masih buluk Jangan selfie Dari layar kecil GoPro ini Aku bisa ngeliat perbandingan Yang sangat amat signifikan guys ya Bener-bener kalau disini Keliatannya tuh agak-agak gelap Tapi kalau disini tuh Terang semuanya gitu loh Ini nih Kalau menurut aku ya Nanti aku bakal coba cek ya Tapi kalau menurut layar ini Aku bisa ngerasain kalau Apa itu namanya Apa itu namanya Kayak HDR gitu loh Dynamic range Terang gelapnya Ini lebih bagus GoPro 7 tuh jauh banget Daripada GoPro 5 Terus mungkin Untuk noise ya Aku belum tau ya Aku bakal kasih kalian juga nih Kasih kalian lihat juga nih Soal kapasitas noise-nya Karena Alasan utama aku Ngeubah GoPro Hero 5 Menuju GoPro Hero 7 Itu adalah Karena GoPro Hero 5 ini Noise banget guys Jadi aku tuh Cukup terganggu Sama noise yang ditimbulkan Oleh GoPro Hero 5 ini Itu alasan utama Kalau misalnya soal Stabilizernya Nggak oke Segala macem ya Itu ya Mirror lah Aku nggak terlalu butuh Tapi kalau untuk noise Aku tuh bener-bener Mataku tuh sakit Lihat yang namanya noise guys Jadi aku kalau bisa Nggak mau ada yang namanya noise Jadi nggak apa-apa lah Aku upgrade dikit untuk Noisenya itu bisa ilang lah Gitu kan Oke Sekarang kita akan Bandingin Tingkatan ISO Mereka berdua ya Nggak sih Saya akan naikin ISO-nya Perlahan-lahan Dan kalau akan bandingin Bandingin dan bandingin Oke Langsung aja Ini dia Tes ISO Antara GoPro Hero 5 Dan GoPro Hero 7 Let's go Nah Ini adalah ISO 100 GoPro Hero 7 Dan GoPro Hero 5 Ini 5 Ini 7 Ya biar nggak salah ya Ini ISO 100 Oke Kita akan naikkan ISO-nya Ke 200 Let's go Oke Ini adalah perbandingan Antara GoPro Hero 5 Dan GoPro Hero 7 Di ISO 200 Guys Semakin terang Ya ISO 200 Kondisi cahayanya cukup Tapi termasuk low light Kalau menurutku Oke Sekarang kita akan Move ke ISO 400 Let's go Oke Sekarang adalah Di ISO 400 Ya guys Perbandingan Antara GoPro Hero 5 Versus GoPro Hero 7 Di ISO 400 Aku kasih tangan ya Biar kita bisa ngeliat Kalau ada Noise-noise Mungkin Oke ISO 400 Bagaimana Oke Kita akan naikkan lagi Ke ISO 800 Oke Sekarang adalah ISO ke 800-nya ya Perbandingan antara GoPro Hero 5 Dan GoPro Hero 7 ISO 800 Ini sudah terang Terang banget ya Dan kemungkinan Aku akan matikan Lampu tambahan Ini guys ya Aku matikan dulu Lampunya Ini gimana Ya Oke Mungkin ISO 800 Sudah bisa handle Tingkat cahaya Yang low light ini Tapi mungkin Sudah ada noise ya Tapi mungkin Noise-nya bisa kalian Bandingin nih Antara noise yang satu ini Si GoPro Hero 5 Sama noise-nya Si GoPro Hero 7 Gimana Aku sih Nggak bisa ngeliat noise ya Kalau di layar sekecil ini Tapi kita akan segera tahu Oke Sekarang kita akan naikkan lagi Ke ISO berikutnya Aku lupa ISO berapa Oke Kita naikkan lagi Oke Sekarang kita berada di ISO 1600 ya guys ya Nah tadi aku menemukan Perbedaan antara GoPro Hero 5 Dan GoPro Hero 7 Kalau GoPro Hero 5 ini Dia punya ISO 1200 ya Sedangkan kalau GoPro Hero 7 Dia langsung ke 1600 ya Tapi it's oke Karena aku nggak bakal Pakai ISO 1600 ini Jadi menurut aku Nggak masalah ya Perbedaan itu ya Oke jadi ini adalah Perbandingan antara GoPro Hero 5 Dan GoPro Hero 7 Di ISO 1600 Bagaimana menurut kalian Bagaimana menurut kalian Ya Begitulah ya Oke Kita akan langsung aja Ke ISO terakhir Yaitu 3200 Let's go Oke guys Jadi ini adalah Penampakan ISO 3200-nya Kedua GoPro ini Tapi aku jamin 100.000% Kalau Video kayak gini Nggak bakal kepake Oleh kita ya Karena ini pasti Noise-nya ancur Seancur-ancurnya Oke Jadi kalau aku saranin Maksimal di ISO 800 lah Kalau itu kepepet banget Tapi maksimal Tapi usahakan ISO-nya serendah mungkin ya Oke Jadi ini adalah hasilnya Dan ini pasti jelek banget Oke Kita langsung balikan aja Dia ke ISO Berapa ya ISO yang paling standar Yang paling sering kita pake ya ISO 400 Let's go Oke guys Nah jadi sekarang kita udah balik ke ISO 400 ya Yang menurut aku Paling sering digunakan Di ISO tengah lah ya Di ISO menengah Di cahaya juga menengah Nah jadi kesimpulannya adalah Menurut aku nih ya Menurut aku nih ya Kan aku sebelum Upgrade ke GoPro Hero 7 ini Aku research dulu di Youtube ya Dan menurut penglihatan aku Itu hasilnya tuh jauh banget Lebih bagus Dan jujur saja Aku cuma nambah 1 juta rupiah Untuk upgrade ke GoPro Hero 7 Dan menurut aku juga Itu udah sangat worth it ya guys ya Bayar 1 juta Dan kita akan mendapatkan hasil yang jauh Lebih bagus Dan keputusannya adalah Aku upgrade lagi Dan GoPro Hero 5 ini Akan aku jual kembali Tokopedia Gitu guys Nah jadi Ya mungkin itu aja dulu kali ya Untuk perbandingannya ya Untuk hasil foto kedua GoPro ini Aku akan tampilkan di ending Di ending video ini Ya semoga Membantu kalian lah Dalam bergalau-galau ria Untuk membeli GoPro yang mana Yang paling oke Yang paling worth it gitu kan Ya mungkin video ini bisa membantu kalian ya Kalau misalnya video ini membantu kalian Boleh kalian tekan tombol like Kalau misalnya kalian suka gitu kan Jangan lupa juga untuk subscribe channel ZTworks Oke karena subscribe itu gratis Dan kalian akan menambahkan pahala Oke makasih yang udah nonton semuanya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Gak ketutup karena ini white Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih.